Dan disini ada empat pahlawan revolusi kita yang ditangkap secara hidup-hidup Mereka diculik dan terlihat tangannya itu diikat dengan tali ke belakang Dan mereka disiksa dan dibunuh secara kejam di sebuah rumah Mereka adalah Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Brigjen Sutoyo S. dan Letul P.A. Tendir Sedangkan ketiga pahlawan revolusi lainnya yaitu Letjen Ahmad Yani, Majen M.T. Haryono dan Brigjen D.I. Panjaitan langsung dibunuh di dalam kediaman mereka Ini adalah contoh pemberantakan PKI yaitu Partai Komunis Indonesia yang ingin mengubah ideologi negara Indonesia menjadi ideologi komunis Peristiwa penting ini disebut dengan Peristiwa 30S PKI yaitu terjadi pada tanggal 30 September 1965 Setelah itu semua jenazah dibawa ke desa lubang buaya Lalu diseret dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur Disebut sumur maut Sumur ini memiliki kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm Disinilah semua jenazah pahlawan revolusi diseret dan dimasukkan ke dalam sumur ini Dalam posisi kepala di bawah Dan jenazah Majen R. Suprapto bersama Majen S. Parman diikat bersamaan menjadi satu Dan setelah semua jenazah berhasil dimasukkan ke dalam sumur ini Ditambah lagi tembakan-tembakan yang beruntun Bayangin gak sih semuanya udah gak ada nyawa Tapi ditembakin lagi Gila sadis banget Oh iya biar gak ketahuan Dan untuk menghilangkan jejak Sumur ini ditimbun lagi dengan tanah dan sampah